Intro Setelah peristiwa obat kadaluarsa ini menjadi perhatian DPRD Kota Tangerang, pemerintah Kota Tangerang mengakui kelalaiannya karena telah memberikan obat parasetamol kadaluarsa kepada bayi berusia 2,5 bulan tersebut. Diketahui, kelalaian pemberian obat kadaluarsa terjadi pada balita bernama Arka. Obat kadaluarsa itu didapati dari Posyandu Bunga Kenanga, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, usai melakukan bulan imunisasi anak nasional. Balita tersebut diberikan obat penurun panas jika terjadi kipi usai imunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dini Anggraini, memberikan keterangan terkait hal ini. Posyandu tersebut sebelumnya sudah tidak aktif selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Ini juga mengatakan obat yang lama tersebut belum sempat dilaporkan atau dikembalikan ke petugas farmasi di Puskesmas. Atas kejadian tersebut, pihaknya segera menindaklanjuti serta melakukan perbaikan atas kondisi kelalaian yang terjadi. Pihak Dinas Kesehatan juga sudah melayangkan teguran ke petugas Puskesmas yang bersangkutan. Pihak Dinas Kesehatan 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 Pihak Dinas Kesehatan 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 Kesehatan